Saya katakan manhaj salah, itu satu-satunya manhaj yang benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, digimbing langsung oleh Nabi SAW, bahkan diawasi langsung oleh Allah, kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat, menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang, mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salah sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan, ma'ana alaih wa ashabi, firqah yang benar adalah yang ditempu oleh aku dan para sahabatku. Adapun setelah para sahabat, Allah kasih syarat, kalau ingin diriduai oleh Allah, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salah, manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana dia paling benar? Dia adalah manhaj yang menjadikan para sahabat, berdasarkan dari Al-Quran maupun Surah. Tetapi, orang yang mengaku bermanhaj salah, belum tentu, dia paling benar. Apakah dia benar dalam hikm manhaj salah atau tidak? Apakah dia berisihat benar atau tidak? Kalau manhaj salah, apakah manhaj tidak benar? Manhaj salah satunya yang benar, maka itu tidak diragukan.